assalamualaikum salam sehat bro oke melanjutkan video saya yang kemarin sekarang yang akan saya bahas 4017 ini IC4017 maafkan saya sedikit berantakan tapi ini sudah saya cek benar jadi untuk outputnya anoda kathodanya pada led bisa kalian gabung kathodanya kemudian R ini 220 Ohm untuk pembatas arus led saya juga rada lupa nanti kita praktek saja kemudian untuk outputnya kalian lihat kino pin 3 key 1 pin 2 kemudian selanjutnya pin 4 7 10 pin 1 pin 5 pin 6 pin 9 untuk ke-8 untuk ke-9 pin 11 ini memang sedikit berantakan susunannya kemudian ground pin 8 VCC pin 16 dan clock dari IC55 pin 14 pin enable nya setel kita hubungkan ke ground dan resetnya ini yang kalian tidak temukan Hai saya beri resistor 10 kilo sama halnya dengan IC55 ini tujuannya untuk mengendalikan IC ini jadi untuk tesnya kalian pasang yang akan saya lanjutkan pin 14 13 15 8 outputnya 2 saja pin 3 dan pin 2 oke saya solder saja ini sudah saya gabung nih kathodanya saya lanjutkan dahulu oke bro saya ulang yang saya solder yang utama VCC ground jangan lupa VCC 16 ground 8 kemudian ground pin 13 dapat ground kemudian dari pin 15 dapat 10 kilo ke ground ini untuk aplikasi Bro biasanya pada umumnya yang dijual di pasaran ini ke ground tapi saya tambah 10 kilo sudah untuk mencoba tidak ada yang disolder lagi Oh ya saya solder di pin 3 dan pin 2 saja ke led jadi bila ini berkedip artinya ini berhasil Hai ini nanti tambah berantakan Bro jadi saya menggunakan kabel di belakang saja dari pin 3 ke kino pin 2 ke kisatu Oke ingat saya menggunakan 5 volt saja oke sebelumnya kita lihat dahulu data sheet nya untuk 4017 ini merupakan IC dekade counter dengan 10 dekade output dan rent inputnya antara 3 sampai 15 volt kemudian tidak saya tunjukkan yang lain akan saya tunjukkan outputnya saja kalian perhatikan ini input clocknya kemudian ini reset jadi bila diri reset ini aktif low bila gambarnya seperti ini artinya normalnya tinggi high bila di brave low atau ground maka output akan 0 kemudian bila ada clock kalian perhatikan outputnya berjalan dan kalian perhatikan pada output carry out ini pertiap 5 kali output dia akan berubah dari high ke low ini akan saya gunakan semua nanti jadi untuk tambahannya saya akan menggunakan pin reset nya kemudian pin carry out nya oke yang lainnya bisa kalian pelajari jadi ini bila let ini berkedip ini berkedip pin kino kisatu artinya sudah berhasil kita coba saja jangan sampai terbalik bro ini tidak ada pengamannya ya sepertinya bisa kalian lihat dia akan sepertinya ini berjalan ya mantap baru kita lanjutkan paham ya Bro cara menyolder ini jangan semua tambah berantakan nanti jadi kalian coba di kino kisatu saja bila sudah jadi seperti ini baru kita lanjutkan oke bro sudah saya solder sedikit rumit memang saya sengaja dibawah nyoldernya karena ini untuk saya gunakan aplikasi jadi di video berikutnya saja oke jadi ini saya tambah tombol reset jadi ini untuk reset nya saya menggunakan saklar ini ke VCC paham ya bro saklar ini kita coba saja mudah-mudahan bisa karena sudah saya berkali-kali saya cek asal jangan terbalik positif negatif pin satunya sebenarnya tadi kenapa ngaco mungkin ada data yang masuk oke kalian perhatikan akan saya bercepat saja saya coba oh malah lama saya bercepat ya jadi ini merupakan rangkaian dasar dari 4017 dan saya tambah reset di pin 14 umumnya ke ground nanti untuk aplikasi selanjutnya saya coba kalian lihat saya reset dia akan kembali ke 0 kalau saya reset oke mantap jadi bila kalian ingin membuat lampu my trader atau lampu berjalan bolak-balik bisa menggunakan 4017 di video berikutnya saja oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton illah